Intro Keberadaannya yang terpencil di antara dua kaki gunung. Sudah cukup menarik untuk berkunjung ke desa ini. Tentu karena pemandangan alamnya yang indah dan suasananya yang nyaman. Tapi ada satu hal lagi yang menjadikan desa ini menarik sekaligus unik. Yang menjadikan desa ini banyak diminati oleh para pengunjung. Yaitu kehidupan penduduknya yang sangat unik. Jika pada umumnya dimanapun berada, komunikasi digunakan melalui bahasa pertuturan yang terdiri atas kata-kata. Namun di desa ini, sekelompok penduduknya justru menggunakan siulan untuk berkomunikasi layaknya sekupulan burung. Inilah desa Kuskoi. Kuskoi merupakan sebuah desa terpencil yang terletak di pegunungan di atas pantai laut hitam Turki. Sebagian besar desa ini dihuni oleh penduduk yang berprofesi sebagai peternak dan petani. Uniknya hampir seribu penduduk yang menghuni desa ini berkomunikasi dengan siulan layaknya burung. Bentuk komunikasi ini dimulai sejak 500 tahun yang lalu saat zaman kekaisaran Ottoman yang tersebar luas di seluruh wilayah laut hitam. Bagi mereka siulan merupakan cara berkomunikasi yang efektif. Karena letak desa Kuskoi yang berada di pegunungan dan jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya lumayan cukup jauh. Apalagi bila sudah malam hari tiba. Tidak memungkinkan untuk mereka saling berkunjung ke rumah satu sama lain. Namun sekitar 50 tahun yang lalu, bahasa yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kuskoi ini mulai terkikis oleh perkembangan teknologi yang masuk ke wilayah tersebut. Adanya sistem seluler membuat warisan budaya tersebut di bawah ancaman serius. Teknologi membuat komunikasi bahasa burung digantikan oleh pesan teks yang lebih mudah dijama oleh penduduk desa Kuskoi. Setelah berabad-abad, bahasa yang diturunkan oleh nenek moyang itu jarang lagi digunakan. Hanya sekitar 80% warga Kuskoi yang sampai saat ini masih berusaha mempertahankan budaya tersebut agar tetap ada. Dengan memperkenalkannya pada keturunan mereka. Terima kasih telah menonton!